Berikutnya pemirsa pemerintah Kabupaten Jumber kembali menggelar jember berbagi di sejumlah kecamatan sekabupaten Jumber. Sejumlah bantuan diberikan mulai dari alat dan mesin pertanian, alsintan, santunan anak yatim, tambahan gizi ibu hamil dan balita, hingga bantuan sembako. Bupati Jumber juga mengimbau agar masyarakat tidak panik terkait kenaikan BBM. Pemerintah Kabupaten Jumber kembali menggelar jember berbagi di desa Cangkring, kecamatan Jenggawa. Dalam kegiatan ini Bupati didampingi Ketua TPPKK Jumber Kasih Fajarini dan sejumlah pimpinan OPD Jumber. Bupati meninjau sejumlah produk UMKM dan memberikan sejumlah bantuan, mulai alat dan mesin pertanian, alsintan, santunan anak yatim, tambahan gizi ibu hamil dan balita, hingga bantuan sembako. Bupati Jumber Hendi Siswanto juga mengingatkan bahwa meski ada perubahan harga BBM, namun masyarakat tak perlu khawatir, karena pemerintah pusat menggodok relaksasi kebijakan berupa subsidi untuk membuat daya beli masyarakat tetap hidup. Bupati juga mengajak masyarakat Jumber untuk menghemat energi dengan bersepeda setiap hari selasa. Penggunaan sepeda sebagai kendaraan menuju tempat kerja dapat lebih menghemat biaya sekaligus mencegah inflasi. Kangen lagi kan ini Jumber Berbagi ini dari meneruskan program Jihur Jumber Yadir untuk Rakyat ini kita lanjutkan di tahun 2020 setelah Idul Fitri, kita baru bisa melanjutkan sekarang karena memang kesibukan kemarin masuk 17 Agustus, Agustusan itu cukup full, cukup full kami agak sibuk, jadi baru sekarang September kan kita mulai lagi dengan bentuk pelak lain namanya Jumber Berbagi. Konsepnya sama, kita meresmikan dan membangun jalan dan kita akan berbagi untuk bansos, untuk warga kita, untuk ibu hamil, untuk stunting, itu akan untuk anak-anak kita, yatim biatu kita berikan bantuan-bantuan yang ada dari program-program bansos yang masih cukup banyak yang akan segera kita distribusikan. Dan ini akan kita lanjutkan dengan desa-desa yang masih belum kemarin, masih cukup banyak, kurang 50 persen, belum semuanya. Selain itu, Bupati berpesan untuk bersama-sama menjaga jalan dan jembatan dari aktivitas kendaraan yang melebihi muatan yang berpotensi merusak jalan lebih cepat.